Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel maribatini baiklah kali ini saya akan memperhatikan bagaimana cara mengatasi dari daun cabai rawit, menguning dan keriting ya teman teman dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya teman teman agar channel ini terus dimotivasi membuat video-video yang bermanfaat baik kali ini kita tanya teman teman seperti ini daunnya kuning dan keriting dan juga bunga dan buahnya sangat sedikit teman teman dan ini kita lakukan mengatasi dari daun ini teman teman dan terus-terusan saya lakukan tanpa menggunakan peptisida teman teman dan kita lihat saja teman teman sangat kuning dan keriting ini dapat menyebabkan buahnya tidak dapat berkembang teman teman hanya sampai berbunga saja hanya satu-satu saja bisa berfungsi teman teman buahnya yang kita lakukan kita potong ya teman teman saya contohkan satu seperti ini kita manfaatkan dari dahan yang kokohnya teman teman kita pilih-pilih seperti ini kita pilih-pilih saja teman teman satu saja saya tuntuhkan dan daun-daun yang sangat keriting dan kuning ini dapat dihilangkan teman teman seperti ini dan saya lihatkan setelah dua minggu hasil ini teman teman dan seperti ini kelihatannya teman teman kelihatan ada yang hijau dan ada yang kuning karena ada pertumbuhan yang baru ya teman teman seperti ini sangat baru dan juga bunga dan buahnya tumbuh subur ya teman teman seperti ini kelihatannya jika yang kuning ini tidak berbuah teman teman dan nantinya ansur-ansur kita pangkas lagi yang kuning ya teman teman sehingga pertumbuhan yang cabang barunya sangat membaik dan intinya tipsnya saya lihatkan nanti teman teman seperti ini kelihatannya sangat subur ya teman teman dan sangat bagus seperti ini ini insyaallah berhasil teman teman dan teman teman dapat melakukannya selanjutnya ini teman teman juga buahnya sudah sangat bagus dan banyak teman teman ini juga bagus teman teman daunnya sangat hijau dan subur dan hanya sedikit yang kuning ya teman teman selanjutnya kita lihatkan yang tahapan kedua nya teman teman setelah ini ini setelah dua minggu dan kita lihatkan satu bulan setelah ini dan pertumbuhannya sangat bagus teman teman dan juga ini kuningnya ini sudah menghilang yang hilang nantinya pertumbuhan buahnya akan sangat banyak dan teman teman dan juga pertumbuhan buah bunganya seperti ini kelihatannya terapan keduanya setelah pemengkasan tadi teman teman ini daun-daun barunya sudah mulai tumbuh seperti ini walaupun ada satu-satu yang kuning teman teman dan bagian buahnya sudah sangat banyak ini sudah saya contohkan teman teman dan sudah saya lakukan penelitiannya dan pertumbuhannya sangat bagus tanpa menggunakan gulema sama sekali atau pembasmi hama seperti ini buahnya sudah mulai berkembang teman teman dan ini tahapan ketiganya ini daun kuningnya sudah gugur semua teman teman sudah hilang sudah saya pangkas seperti ini tinggal daun yang mulai baru tumbuh teman teman cabang cabang hijaunya nah ini kita rawat kita berikan pupuk organik atau pupuk kompos teman teman seperti ini dan daun-daun kuningnya sudah hilang teman teman masih kelihatan cabang-cabang yang tidak berdaun ini sangat subur dan sangat bagus pertumbuhannya teman teman kelihatan lanting-lantingnya ada yang tidak berdaun ini sebelumnya berwarna kuning ya teman teman sangat keriting ini kelihatannya teman teman ini kelihatan tidak ada daunnya teman teman ini 100% berhasil coba teman teman ini kuncinya teman teman ini saya berikan pupuk gandang dan pupuk kompos teman teman ini saya lakukan dan saya biarkan gulmahnya tumbuh teman teman karena jika cabang ini sudah bertumbuh ini tidak menghambat gulmahnya ini teman teman karena pertumbuhan cabangnya sangat kuat mengambil nutrisi daripada gulmahnya dan juga gulmah ini dapat menghilangkan hama-hama teman teman biasanya hama buah dan hama bunga seperti ini sangat bagus teman teman kelihatannya dan daunnya sudah mulai bagus dan juga banyaknya gulmah di bawah seperti ini kelihatannya buat teman teman hasil akhirnya dan juga ada tapan terakhirnya teman teman ini sudah sangat bagus dan juga perkembangan buahnya sudah mulai merata seperti ini sangat simpel dan mudah teman teman dan bagi teman teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus termotivasi buat video-video memanfaat teman teman klik tombol merah di bagian bawahnya baik ini kita lihat kan terakhir teman teman ini hasil yang sudah saya tunggu-tunggu selama ini teman teman ini saya terus berhasil teman teman dapat melakukannya dan bagi teman teman yang memberikan saran silakan klik tombol kolom komentar bagian bawah teman teman seperti ini kelihatannya buahnya sangat melimpah dan juga bunganya sangat banyak seperti ini saya sangat gembira melihatnya teman teman dengan teman teman dapat menirukannya Insya Allah ini berhasil tanpa obat atau selamat menikmati 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 Bulma ini tidak hanya menghambat Ini saja teman-teman Karena bulma ini hanya di bagian bawah Karena pertumbuhan cabai ini sudah sangat tinggi Dan sangat kuat mengambil nutrisinya Karena tidak terpengaruh lagi ya teman-teman Baik sekian dulu dari channel Mary Bethany Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Dan jangan lupa untuk klik tombol lembarah bagian bawah teman-teman Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh